Bagaimana tadi Anda mendengarkan persidangan, ada tiga ahli yang dihadirkan, poin-poin apa yang bisa Anda sampaikan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan hingga siang hari ini Abel? Ya Reza dan juga saudara memang tadi sudah selesai begitu ya untuk persidangan hari ini, tadi juga sudah menghadirkan ada tiga saksi, di mana tiga saksi ini dari ahli pidana lalu juga dari ahli psikologi forensik, tadi dari ahli pidana ada dua yang satu memang bisa hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan yang satu ini melalui daring dari Kejari di Jambi, nah tadi juga sempat disebutkan bagaimana hasil dari pemeriksaan psikologi forensik kepada lima terdakwa yaitu Putri Candrawati, Ferdi Sambo, Riki Rizal, Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf dan memang hasilnya beda-beda seperti itu dan juga beberapa hal yang menarik ini di dalam persidangan hari ini juga ditemukan begitu ya nah tapi untuk lebih menarik begitu saya akan bertanya dengan salah satu dari kuasa hukum dari Richard Eliezer nah ini ada Bang Roni Talapesi, selamat siang Bang selamat siang Bang Roni di studio Mas Reza ya? iya ada Mas Reza di studio ini Bang Roni saya mau tanya terkait dengan persidangan hari ini Bang Roni ini seperti apa sih Bang Roni, apa yang sebenarnya sangat menarik begitu di dalam persidangan pada hari ini? iya buat kami tim penasihat hukum dari Barada EI, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami ini sudah sesuai ya bahwa terkait dengan sikap batin, ada ketakanan, ada ketakutan, ini pun juga sesuai dengan hasil dari HAPSI 4 di mana psikolog forensik yang dihadirkan sebagai Ali ini untuk menggambarkan bahwa Richard Eliezer dalam posisi kejadian tersebut dia tidak bisa menolak perintah dan itu disampaikan oleh Ali ya, disampaikan bahwa dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas nah itu juga pun figur otoritas dan juga disampaikan juga bahwa ada relasi kuasa ini sesuai dengan fakta dan ini menyambung kepada saksi ahli pidana yang menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut ketika Eliezer dalam sisi psikologinya juga pun dia tidak bisa menolak perintah kemudian ada daya paksa, itu kan disebutkan bahwa kami juga pun kaget kan ahli sampaikan bahwa ini bisa penghapusan pidana bahwa pasal 48 yang ada di KUHP tentang terkait penghapusan pidana ini bisa berlaku untuk Richard Eliezer artinya bakalan ada peluang untuk penghapusan pidana kepada Richard Eliezer begitu? betul, betul sekali, ini ada peluang untuk Richard Eliezer terkait dengan penghapusan pidana pasal 48 informa, nanti kami juga akan gali di persidangan berikutnya terkait dengan perintah jabatan ini akan kita gali, tetapi fakta persidangan hari ini adalah menjelaskan mengenai keadaan terpaksa keadaan memaksa, itu kan ada di pasal 48 informa dan diatur tentang penghapusan pidana, ini sesuai semuanya dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada berarti harapannya untuk persidangan selanjutnya, ini apa sih yang diharapkan dari pengacara Richard Eliezer? ya, kalau dari awal kan kami sampaikan bahwa Richard Eliezer ini ada, punya peluang untuk penghapusan pidananya ini sudah dari awal kita konstruksikan hukum dari pembelaan dari kami ya dan dalam hal ini, fakta persidangannya mendukung gitu ini fakta-fakta persidangan yang mendukung sesuai dengan target dari tim penasihat hukum ya selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim ya berarti Bang Roni Talapesi, ini antara apa yang diungkapkan oleh ahli pidana, lalu juga oleh ahli forensik ini berarti selaras dengan apa yang dikemukakan oleh atau kesaksian dari Richard Eliezer selama ini? iya betul, ini sesuai fakta karena mengingat Richard Eliezer sebagai yang dia sampaikan, dia kooperatif, dia sebagai GC ini kan terungkap di persidangan, apa yang disampaikan, kemudian sikap batinnya dia, aspek psikologinya nanti besok kami dalam menghadirkan ahli juga kami akan mempertajam terkait pembelaan kami nanti untuk di Richard Eliezer yang menarik kan juga salah satu ahli pidana tadi kalau Pak Saragi yang sampaikan bahwa Don Pleger yang orang yang memerintah kepada menyuruh melakukan tindak pidana dan Richard Eliezer ini sebagai alat dan alat itu tidak bisa diminta pertanggung jawabannya Bang Roni, itu kan apa kita sudah melihat bagaimana proses dari persidangan pada hari ini begitu ya nah saya juga ingin bertanya satu, Bang Roni terkait dengan hasil sidang kemarin, ini terkait dengan CCTV Bang Roni, ini bagaimana Bang Roni? ya CCTV menurut kami tidak lengkap ya, jadi kami tidak ini ya, karena kan Hakim sempat sampaikan bahwa CCTV-nya tercecer jadi ada CCTV part yang menjelaskan Richard Eliezer naik ke atas bahwa senjata AS, tidak dikutip sama pengacara sebelah sana, tetapi kan disampaikan bahwa ketika HS tersebut Richard Eliezer tidak ada CCTV-nya lewat tangga-tengah, itu kan sebenarnya jadi pertanyaan kami sebenarnya simpel aja, sebenarnya peristiwa pidana ini kalau ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3 ini perkara ini sudah terang tetapi pertanyaan kan tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3 di mana rumah itu rumah yang rumah bagus, besar tidak mungkin tidak ada CCTV, nah CCTV yang di lantai 1 juga pun tidak utuh berarti untuk pengacara Eliezer sendiri mengharapkan juga untuk CCTV itu sebenarnya harus dibuka semua tidak hanya satu sisi saja atau satu sisi yang memang pada saat itu tidak ada Eliezer begitu ya CCTV tersebut kan diserahkan kepada penyidik, jadi kan dugaan kami bahwa CCTV itu juga pun dipilih oleh pihaknya PFS kan baik terima kasih Bang Roni atas waktunya bersama Kompas TV di Breaking News Kompas TV terima kasih, nah Reza itu tadi bagaimana menariknya sidang pada hari ini terkait dengan hasil dari psikologi forensik yang menyebutkan beberapa hal terkait dengan 5 terdakwa yang memang sudah diperiksa ada Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Riki Rizal, lalu juga ada Kuatma Ruf dan juga Richard Eliezer begitu dengan 5 hasil yang berbeda-beda nah untuk Ferdi Sambo memang tadi dikatakan bahwa tingkat kecerdasannya cukup tinggi begitu sehingga dalam mengelola cerita atau strategi begitu ini memang dibilang cukup tertata begitu begitu juga dengan Richard Eliezer tadi juga sempat disebutkan bahwa memiliki kepatuhan yang tinggi sehingga pada saat, dibilang tadi oleh ahli forensik, maksud saya ahli psikologi forensik disebutkan bahwa pada saat kejadian penembakan kepada Yosua Huta Barat ini mendapatkan tekanan yang begitu kuat dan juga ada hubungan relasi atau disitu karena Ferdi Sambo adalah seorang general dan Eliezer seorang barada begitu sehingga ia tidak berani untuk menolak dan ini dikatakan oleh pengacara dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa hal ini selaras dengan apa yang sebenarnya diceritakan oleh Richard Eliezer sejak awal dan untuk saat ini Reza dan juga saudara untuk persidangan sudah selesai untuk persidangan berikutnya besok akan ada sidang obstruction of justice kembali ke Anda Reza baik terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan tadi juga sempat berdialog dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapeci terima kasih Abel selamat menikmati